Air mata belum kering, kini baby Margaretha ungkap hal yang ingin dilakukan suaminya sebelum wafat. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe youtube channel GRID dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Kesedihan masih menyelimuti hati baby Margaretha Pasalnya, belum genap 40 hari ia ditinggal wafat suaminya Christian berada. Diketahui, Christian meninggal pada minggu 13 Maret 2022 akibat sakit kolesterol. Belum lama ini, baby Margaretha membongkar keinginan suaminya yang belum sempat terwujud. Lewat salah satu program acara televisi swasta, baby menceritakan sambil menahan isak tangis. Ya, baby Margaretha menceritakan perihal sang suami yang ingin makan ikan kembung. Dia tuh selalu suka ikan kembung, aku pesen sama tetangga, ungkap baby. Dia pengen masak ikan kembung, ikan kembungnya sudah ada di pintu rumah. Dianterin tetangga, digantungin ke gagang pintu. Tapi dia gak sempat ambil dan keburu wafat. Sebelumnya, baby juga sempat bertukar pesan melalui handphone sebelum sang suami wafat. Tak hanya itu, ada pula hal yang ingin dilakukan sang suami kepada anak-anaknya dan belum sempat terrealisasi. Banyak sih, salah satunya pengen sekolahin anak yang kedua ke playgroup, tuturnya. Almarhum juga janji mau masukin kuliah anak yang paling besar, tutup baby Margaretha.